Hari ini saya akan introduce apa itu neural network dan deep learning. Materi kita ini, bukunya ada di online ya, disini. Kalau kamu mau ambil slide-nya, disini itu ada courses. Terus ambil yang dari Introduction to Deep Learning Alex Mola. Oke, disini ada lecture-nya, ada syllabus-nya. Oke, ini recorded version dari Prof. Alex Mola. Dia sekarang Chief Data Scientist di Amazon. Sebelumnya beliau di Berkeley. Jadi waktu di Berkeley ini course-nya yang dia open sekarang untuk di AWS. Oke, so kita akan pakai buku Dive into Deep Learning ini. Saya akan jelasin esensinya, tapi kalian tetap harus baca ya. Karena kalau kalian nggak baca buku ini, nanti bisa hilang di tengah jalan kalian punya pemahaman. Ada beberapa slide, saya taruh di yang pernah saya buat sebelumnya di Apply Deep Learning. Ini saya kirim ke chatroom dulu ya. Coba kalian buka, kebuka nggak? Ada di chatroom? Bisa, Bapak. Bisa ya? Nah ini ada materinya, ini materi yang sama diajarin di UNHAS, di UI, di Matematik ya. UNHAS juga di Matematik. Mereka juga belajar D2L sama saya ya. Kalau kalian prefer some books, disini ada books. Oke. Saya bilang jangan, nggak usah terlalu banyak buku. Tapi kalau kalian mau belajar neural network, saran saya, ini ada satu buku dari Simon Heikin. Ya, dia cerita banyak ya. Tapi Simon Heikin, ya takutnya agak boring buat kalian. Saya lebih saranin pakai D2L ini. Oke. Karena dengan D2L ini, kalian bisa dapetin practical skill yang kalian butuhin untuk research. Kalian juga bisa dapetin fundamental algoritmanya. Oke. So, hari ini kita akan bahas sampai ke multi-layer perceptron. Jadi sampai ke bab 5. Jadi nanti tugas kalian baca sama, disini tuh ada code-nya biasa ya. Kamu bisa copy-paste ke collab. Oke. Saya harap kalian udah biasa main-main dengan collab. Jadi dengan D2L dan collab, copy-copy aja code-nya. Kalau kalian harus milih antara PyTorch atau TensorFlow, saran saya PyTorch. Karena banyak paper sekarang diimplement pakai PyTorch dibanding TensorFlow. Oke. Oke. Itu pendahuluannya. Sekarang let's start learn untuk materi minggu pertama. Sudah ada di Google ya. Ini juga pernah diajarin di mana ya? Di Imeri, DCUI, dan lain-lain. Oke. So, saya pengen balik ke sejarah untuk ngeliat dari mana orang ter-inspire tentang AI. Oke. So, seperti halnya kalau kita bikin pesawat. Kalau kalian lihat teknologi pesawat. Itu inspired by bird. Oke. Burung. Sampai sekarang moncongnya masih mirip burung. Ekornya mirip burung. Sayapnya pun mirip burung. Kalau kalian naik Garuda Indonesia. Coba perhantikan moncongnya. Itu masih mirip burung. Banyak teknologi yang kita build. Itu sebenarnya inspired by nature. AI. Artificial intelligence. Is inspired by mammalian brain. Yang sudah diteliti sejak tahun 1900. Bahwa mereka waktu buka mammalian brain. Ternyata elemen terkecilnya disini digambar yang bulat-bulat ini. Itu neuron. Oke. Dan human brain itu ada 86 billion link neuron. Yang melink neuron-neuron itu. Itu kita sebut dendrites. Jadi ada kayak kabel-kabelnya gitu. Tiap manusia berbeda kabel-kabelnya. Oke. Link-link antara neuronnya itu berbeda. Itu yang membuat kemampuan tiap-tiap human being itu beda-beda. Unik. Berdasarkan experience-nya yang dia gain dari sensor yang dimiliki. Misalnya matanya. Pengalaman-pengalaman yang dia dengar. Dari telinga. Oke. Badan kita ini penuh dengan sensor. Sensor-sensor itu mulai dari mata, telinga, kulit, dan lain-lain. Itu akan produce experience di dalam brain. Yang dikelola oleh neurons. Oke. Nah. Zaman dulu. Orang inspired by this. Bahkan orang bilang bagusnya kita bikin komputer yang bisa compute anything. Pake artificial neural network. Oke. So. Bagaimana mereka membuat versi komputernya. Atau versi digital dari human brain. Itu panjang ceritanya. Oke. Start dari 1950-an setelah ada komputer. MacMulock and Pitts. Nanti kalian bisa chat GPT ini ya. Kalian bilang explain. Key result of MacMulock and Pitts on INN. Yang mudah-mudahan dia tahu. Saya enggak usah bahas ini satu-satu ya. Saya harap curiosity kalian yang keluar dari slide ini. Kalian bisa tanya ke chat GPT. Supaya kalian belajarnya cepat dan maksimal. Oke. Balik lagi ke slide. Tadi mana slide-nya? Ini. Oke. 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 So. Di sini mereka pakai neuronnya itu kayak threshold function. Kalau input masuk dari dendritz-nya, dijumlahin lebih kecil dari sesuatu, keluarin 0. Kalau lebih besar, keluarin 1. Oke. Cuma mereka ketemu masalah di sini. Karena outputnya 0.1.0.1. Oke. Jadi combinatoric problem, dia enggak bisa pakai kalkulus. Setelah itu Rosenblatt, Rosenblatt, sama ini berbarengan juga dengan withdraw, itu bilang bahwa ini harusnya bukan cuma threshold function, tapi bisa step function, dan function activation dari neuronnya bisa diganti. Tapi tetap menjadi combinatoric problem, short problem, sampai akhirnya tahun 80-an, di saat Geoff Hinton, dulu chief scientist di Google, itu mengeluarkan backpropagation algoritm. Terus dilanjutin, dikembangin lagi oleh FAPNIC, dan lain-lain, Hinton, dan Ruslan, sampai saat ini. Kalau kalian lihat dari histori ini, kalian bisa prom lebih lanjut ke chat GPT, lihat historinya, gimana teknologi ini terbangun over the last mungkin 70 tahun. Oke. Ini bukan teknologi semalam, tapi jadi dipercepat sekali karena adanya GPU. So, perceptron model itu sebenarnya dari Rosenblatt, dia pakai multilayer perceptron, backpropagation, continuous activation function, dan sudah masuk teori dari FAPNIC-Sabinovsky VC Dimension Theory. Visi itu nama orang, FAPNIC. Ini, Profesor FAPNIC. Ahli Statistical Learning. So, Deep Learning baru terkenal akhir-akhir tahun 2010, sejak ada GPU, karena makin dalam layer-layernya. Dan juga GPU, kalau lihat kecepatannya, makin kesini makin gede, tahun ini sudah ada namanya Grasshopper GPU. Grasshopper. Ini kayak GPU yang bisa disusun-susun, jadi kayak gedenya satu rumah. ini GPU-nya, tapi kalian bisa tambahin modul ini sampai segede mungkin kampus UI, segini ini. Grasshopper. Dia jadi supercomputer. So, kita sudah ada di 2023, di mana teknologi GPU sudah sangat-sangat powerful untuk running backpropagation algoritmo. So, kalau kita belajar Deep Neural Network, kita harus lihat dari sejarah. Saya akan ceritain dari very simple basic idea, ikutin alur cerita dari D2L. Saya start dari... Ayo kita start dari least square regression. Semoga kalian pernah belajar least square regression. saya ingin kita back ke basic. Oke. Saya punya data. Kalian bisa main-main juga mainin nanti. Karena ini biasanya diajarin di very basic machine learning model, bahwa saya punya data. Oke. Kadang ada datanya, ada noise-nya. Di sini ada outlier-nya. Oke. Nah, sebelum kalian kelola datanya, noise is oke, tapi outlier harus di-remove. Jadi jangan ada outlier. Noise is oke. Sekarang saya bilang, saya punya hipotesa bahwa mungkin pola saya ini linier. Tapi kalau linier, saya harus cari parameter A dan B yang nge-feed data ini dengan baik. Gimana caranya saya cari parameter yang baik? Oke. Coba. Apakah kalian main-main gini bisa dapat parameter yang paling bagus? Gimana tekniknya? Nah, yang kalian pelajarin biasanya di basic machine learning bahwa let's define residual. Jarak garis hipotesa terhadap titik data. Dan kalau kalian bisa temukan total residual yang paling minimum, itulah best fit. nah, cuman kalau residual, kadang ada yang positif, negatif, saling meniadakan kalau saya jumlahkan ya. Sebaiknya saya square. Oke. Nah, sekarang gimana saya cari best fit-nya? Saya running, ini jadi problem optimisasi karena jumlah semua square residual, saya harus nyari nilai minimumnya. Itu kan problem optimization ya. So, kita perform gradient design optimization untuk cari best line fit. Ini best line fit. Oke. Saya plot residual. Ini residual dari best line fit. Nah, kalau kalian cari manual, agak sulit. Gimana coba kalian cari manual residualnya kalau kalian nggak perform pakai optimization teknik? Which is, yang kita maksud di sini adalah gradient optimization. Dia mencari dengan gradient design. Oke. So, biasanya kalau kalian belajar deep learning, di awal-awal, kalian akan dijelasin soal itu ya. Mulai dari, kalau ini bab 1 kalian baca sambil tidur-tiduran juga oke ini ya. Nah, tapi kalau sudah mulai di sini, kalian akan diajarin konsep regresi linear. Oke. Kalian bisa implement regresi linear, sebaiknya kalian baca ini. Apa yang saya jelasin dengan PET Colorado, itu di sini dia jelasin secara lebih ini dan kalian bisa implement dengan Python. Oke. Don't worry soal code di Python, karena kalau kalian tahu yang kalian mau, kalian bisa bilang di sini. Write code to implement linear least squared regression using, misalnya ada data set, misalnya, ya, misalnya using Seaborn, Seaborn itu ada tips data set and visualize the result using Seaborn. Oke. Seaborn, library visualization, dalamnya ada tips data set. Oke. Di sini cuma manggil fungsi model predict, gitu ya. Ya, harusnya kalian sudah bisa lah itu. Karena sudah pernah ngambil course sebelumnya. Dan kalian bisa plot. Nanti kalau datanya berubah, ya kalian ubah-ubah datanya. Oke. ini plotnya. Lihat. Kalau saya nggak remove hotlier, ya, kan begini data points-nya, ya, beginilah yang terbaik dari list squared, gitu ya. Oke. So, first, kalian harus understand konsep linear regression, ya. Ya, bisa pakai PET Colorado, bisa pakai code pakai Python dan chat GPT, tapi saya yakin sebaiknya kalian baca bab 3 dan bab 4. problemnya sekarang di bab 4, saya nggak mau regresi, saya maunya classification. Bisa nggak saya pakai classification dengan regresi? Bisa. Oke. Kalau di sini, dia kan sebenarnya tadi define satu residual, ya. Kalau misalnya saya bilang residualnya adalah terhadap garis hipotesa, maka saya bilang total error atau total loss-nya itu penjumlahan square residual. Kalau regresi. tapi kalau dia klasifikasi gimana? Kalau dia klasifikasi, outputnya bukan continuous value kayak garis merah ini, tapi outputnya itu kategori. Tapi tetap kita bisa define error-nya ya, bahwa dia beda masuk kategorinya. Nah, itu biasanya pakai logistic regression. Nanti kalian bisa cek logistic explain how to do classification using logistic regression and public dataset. Ya, kalian bisa lihat contoh kodenya. Banyak contoh kode available di luar sana. Oke. Biasanya di sini dia pakai, disuruh kita bikin dataset sendiri. Nah, ini harus kalian punya dataset. Tapi kodenya mostly kalau di chat GPT sudah bekerja dengan baik. Kadang-kadang BART tidak sebagus chat GPT ya. Saya minta coba prom yang sama di BART. Mungkin karena Microsoft yang punya itu ya. Yang punya GitHub. hub. Ini kodenya agak beda dikit. Tapi let's see. Error. Tapi lucu karena dia kasih kita contoh confidence plot kayak gitu ya. Jadi sebaiknya kalian sekarang kalau prompting sudah mulai BART versus chat GPT lihat hasilnya yang paling sesuai dengan yang kalian inginkan. Karena at the end ini language model. At the end siapa yang lebih bagus ya yang datanya lebih banyak ya. Yang lebih banyak ya. So, combine aja. Oke, saya lanjutin. Setelah ngerti lini regresi bersama itu, nah kalian bisa start sekarang bermain-main dengan neural network playground. Sebentar, saya berdiri dulu. So, kita start dengan konsep sederhana. Saya kasih visual supaya nanti kalau kalian baca D2L intuisi kalian main ya. coba kalian anggap bahwa satu neuron itu merepresentasikan dengan data yang cuma dua dimensi ini ya. Satu neuron itu merepresentasikan satu garis linier. Ini kita oversimplify pasti karena data kita cuma X1 dan X2 kalau saya plot ada di sebelah kanan. Coba kalian lihat data sebelah kanan. Kalau satu neuron adalah satu garis ini aktivasinya jadi dulu di multilayer perseptron orang pakai aktifasi threshold setelah itu diganti sigmoid. Tapi cepat saturasi. Saran saya kalau kalian pilih ini sebaiknya relu karena neural network modern sudah pakai relu function. So, anggap satu neuron merepresentasikan satu garis maka sulit dia akan bisa memisahkan garis ini. Coba lihat. Ada garis pemisah di situ untuk classification. Sampai kapanpun kalian training ini saturasi dia akan datar training lossnya sekitar 0,38 apa itu training loss? Perbedaan salah prediksi klasifikasi kesalahan dia mengatakan ini biru atau kuning di total untuk semua data. Di situ ada training loss ada testing loss yang kalian bisa manage porsinya biasanya 60-40 atau 60-70 gitu ya. Tapi it's clear kalau kalian cuma pakai satu neuron. Oke. nggak akan ketemu dia. Oke. So what we can do? Kalau misalnya saya pakai satu neuron dan saya stay di koordinat Cartesian ya. Maksudnya koordinat Cartesian ini sumbu X dan sumbu Y ya. Gambar sebelah kanan. Maka dia nggak ketemu karena di Cartesian satu neuron yang satu garis. tapi banyak deep learning zaman-zaman sebelumnya itu dia define new koordinat Cartesian dia define new space. Saya kasih dia X kuadrat X1 kali X2 X1 kali X2 apa yang saya lakukan di sini saya transform feature space dari X1 X2 menjadi more complex feature space karena melibatkan kuadratiknya X1 X2 dan sinusoidal saya tetap pakai satu neuron saya transform space-nya input space-nya features easily media game apa yang kalian pelajari di sini even dengan single neuron selama saya bisa nentuin feature space yang tepat kita bisa transform garis tadi dalam Cartesian menjadi lingkaran kalau kalian backgroundnya matematik harusnya ini ada di functional space kalau kalian belajar tentang norm space sobol of space masih banyak space lain selain Cartesian oke tapi tentu saja memilih-milih space itu juga bukan hal yang trivial saya bisa bilang ya saya stop nih saya bilang kamu kebanyakan space-nya coba ini aja X atau X2 bisa gak masih bisa tuh oke terus ada lagi yang bilang I don't need that coba lihat kalau saya ubah pakai sinusoidal space oke agak lebih lama di training but you will find out so sangat tidak trivial oke let's say saya stay dengan input yang ini maka deep learning bilang bahwa arsitektur dari penyusunan neuron dalam bentuk layer dalam satu layer saya maksimumkan 8 neuron oke saya tambah layer-nya saya tambah layer-nya pertanyaannya berapa jumlah layer kita butuhkan untuk bikin lingkaran gitu ya coba kalian pakai logika kalau satu neuron merepresen satu garis maka kalau saya punya 8 tambah 7 tambah 6 ada total 23 neuron garisnya saya susun-susun harusnya bisa jadi lingkaran tapi gak rata jadi poligon dia this is the polygon oke bigger neuron saya kasih poligonnya akan lebih smooth coba lihat poligonnya sekarang sekarang ada 40 neuron lebih smooth poligonnya oke nah dengan visual eksperimen kayak gini kalian bisa punya intuisi intuisi bahwa arsitektur dari neural networks menentukan capability neural networks itu untuk memprediksi hidden function yang memisahkan data oke tentu saja neural network harus ditrain dengan gradient descent disini ada learning rate kalau pelacepatan kalian harus tahu cara men-set learning rate pakai CGPT kalau kalian gak tahu gimana setnya nah apa yang saya tunjukkan disini ini yang disebut multilayer perceptron oke dulunya multilayer perceptron pakai sigmoid setelah yang threshold function pindah ke tan h oke tapi tan h dan sigmoid kalau kalian lihat fungsinya itu fungsi yang kompleks ada eksponensial komputasinya lebih mahal dan kadang saturasinya cepat oke orang lebih cenderung pakai relu sekarang fungsi yang sederhana cuma butuh kemiringan ya jadi dia tidak butuh kompleks function definition diaktifasi oke kalau saya jalanin tuh so how to implement the code using python oke kalian bisa bilang given two dimension data set with with features apa tadi x1 and x2 and label y oke write python code to implement multi-layer perceptron oke mlp kan with relu activation oke five hidden layer oke apalagi tadi five hidden layer with learning rate 0.003 oke kalau kamu lebih spesifik misalnya with pytorch ya kamu klik with pytorch oke of course kalian harus siapin dulu datanya ya disini dia bikinin data sample setelah itu kalian copy pass code-nya oke kalau ada error nanti kita cek ya mana tadi saya punya oke oke terus ini kelasnya ya nah kalau di pytorch dia udah pake kelas nih kelas mlp nanti kalian liat nih relu dimensinya berapa gitu ya kalian bisa modify code-nya make sure kalian understand code-nya sebelum modify oke selama kalian punya understanding yang baik di playground tadi kalian bisa prompting dengan baik setelah itu saya kasih ya kasih dimensinya dua hidden dimension hidden layer output dimension learning rate-nya ya terus next next ini saya jalanin coba cek lagi generate random data oke saya generate random pakai numpy oke selesai saya set epoch epoch itu data tadi misalnya jumlahnya berapa dibagi-bagi misalnya 100 sejumlahnya kamu bagi minibet 10 epoch itu di saat semua data sudah masuk ke dalam neural network itu satu epoch oke next nah ada error the first grid object is not callable nah kalau di chat dpt sekarang kamu bilang aja dimana tadi errornya forward pass biasanya di copy aja ininya ya dia masih merefer ke yang tadi oke kayaknya dia kecampur-campur sama code yang tadi jadi dia bingung ya jadi ini ada random X nanti kalian coba ini bagusnya kalian nge-prom-nya sendiri ya jadi tidak kecampur sama yang seaborn di atas tapi it works saya udah coba jadi waktu kalian belajar disini yang di chapter 5 kalian bisa prom nih code-nya oke nah untuk understand chapter 5 kalian butuh ini sama satu lagi di perplegram oke so disini aktifasinya udah lumayan banyak kalian bisa ganti relu likirelu dan lain-lain elu oke jadi lebih kompleks regularisasi nya ada L1 dan L2 kita belum bahas ya regularisasi rate dia bikin adaptif terus ada drop out teknik ini part of regularisasi supaya dia bisa mendrop out neural network yang gak kepake weight parameternya itu biasanya bisa mempercepat training oke kalau saya implement drop out 20% maka dia bisa oke so dengan playground ini baca dengan baik yang di D2L sampai di multilayer perseptron dan make sure kalian bisa implement multilayer perseptron menggunakan bantuan chat GPT atau bar oke kalian hanya akan bisa nge-prom dengan benar kalau kalian paham jadi sebaiknya baca dulu buku ini tapi kalau ada kayak implementasi code don't worry karena kalian bisa minta nanti oke selama kalian tahu apa yang kalian minta dia bisa generate code nya dengan baik karena dia belajar dari github contoh-contoh code yang ada di internet termasuk D2L yang lagi kita pelajari oke tapi kalau kalian gak ngerti apa yang mau diminta ya tools ini tidak akan berguna sama sekali itu sudah kejadian di kalkulator ya kalkulator yang pakai sinusoidal tangensial gak ada yang beli juga kan orang cuma pakai kalkulator untuk penambahan pembagian dan perkalian oke so next ke materi saya harap kalian main-main dengan playground disini gain understanding coba-coba data-data sampel yang ada di playground kalian harus punya intuisi ya kalau saya ganti training ini apa impactnya kalau saya kasih more noise apa impactnya misalnya datanya more noisy kalau saya ganti bed size apa impactnya dulu waktu saya belajar neural network nggak ada kayak begini nggak ada gen AI saya harus baca bukunya Simon Haikin berulang-ulang untuk nyari understanding ini apa sih gitu habis itu nulis code manual kalian ada di waktu yang jauh lebih baik dan kalian bisa belajar lebih cepat pakai deeper playground ini ubah-ubah minta code di chat GPT itu akan jadi tugas PR kalian untuk MLP kalian bisa implement apapun arsitektur dari MLP misalnya kalian bilang write code with PyTorch implement MLP dengan activation bla relu implement regularization with regularization rate bla implement 10% dropout with momentum and implement layer wise gradient normalization dengan auto learning retuning make it works kalau misalnya ada error di codenya dan kalian debug cara debugnya kasih code errornya ke sini cuma ini karena dia bingung tadi saya ada udah ada from sebelumnya dia bingung refer kemana sebaiknya kalian coba dibuka new chat oke dan kalian bisa implement dengan ini misalnya ini open saya buka new chat nah kalau disini dia clear bahwa yang pertama ini errornya ini saya copy kalau ada error ini saya bilang runtime error oke dia udah kayak manusia saya bilang hey code lu error mohon maaf dia minta maaf oh ini datanya disuruh bikin sendiri ini ya revise the code using public data set nah sekarang dia pakai iris data set oke itu lihat burning rate selama kalian tahu apa yang kalian mau then you can copy pass here pass to disini MLP nya lihat dia training oke so target target kalian minggu ini sampai ke MLP ya pelajarin sampai kalian bisa prom dengan benar jangan menghapal ya syukurin ada BAT dan ada chat GPT kadang-kadang chat GPT lebih bagus kalau soal code tapi chat GPT datanya cuma sampai 2021 September oke kalau halnya masih baru itu biasanya BAT lebih bagus oke ada beberapa key konsep kalian harus pahami terutama tentang back propagation itu banyak tutorial di Youtube jelasin apa itu back propagation bagaimana dia implement stochastic gradient descent gitu ya kita akan bahas minggu depan di algoritmanya selama kursi ini kalian akan belajar CNN architecture RNN architecture GAN architecture dari awal ya nah untuk hari ini cukup dengan pengenalan Pythorch kalian pakai Pythorch saja visualisasi pakai Seaborn ya kadang masih butuh Skykitler nama Pandas dan NumPy oke so materi hari ini cukup sampai di situ D2L-nya sampai di bab 5 ya minggu depan kita akan bahas tentang lebih ke back propagation dan lain-lain yang di bab 5 ini supaya kalian paham how it works baru kita masuk ke CNN semua summary-nya ada di deep learning deeper playground ini ya biasakan kalian bisa bermain dengan ini dan bisa minta code ke chat GPT ya dengan public dataset sehingga kalian bisa implement MLP dengan baik oke banyak dataset available di Kaggle di papers with code dan lain-lain untuk research kalian mulai harus cari topik kan ya jadi lihat-lihat disini Kalbe Digital Lab kita lagi open untuk Visual Q&A Biomedical Language Model kalau kalian mau bikin kayak LLM juga Genomic dan Drugs Discovery jadi kalau misalnya mau cari Genomic kalian bisa lihat disini Genomic oke dataset-nya juga banyak yang tentang Genomic ya ini di tim saya ada yang nanti mendatain public-public dataset Genomic yang ada disini kayak Visual Genome ini VGA ya untuk Genomic ya ini very interesting topik ya ada banyak model disini jadi selama belajar deep learning intip-intip juga topik yang ada di Papers with Code untuk cari state of the art selain itu kalian juga bisa cari di Hugging Face contoh-contoh data dan model yang sudah orang buat oke nanti pada saat kalian tesis ya kalian akan banyak berurusan sama Hugging Face karena dia bisa bikin sampai bikin UI gini ya di Hugging Face pakai Gradio mungkin nanti kita sisipin belajar dikit soal Hugging Face sampai bisa bikin demo gini supaya hasil penelitian kalian ada user interface nya lah ya dan orang bisa coba hasil modeling AI oke karena ini masih pertemuan pertama baca D2L oke kalau butuh slide masuk ke course nya ambil slide dari Berkeley kalau enggak butuh slide kalian males lihat slide ya pakai playground main-main dengan code nya sampai bisa bikin linear neural network untuk regresi dan klasifikasi minggu depan kita akan bahas lebih lanjut tentang algoritma yang bekerja di dalam multi-layer perceptor oke materinya sampai sini silahkan kalau ada yang mau bertanya saya stop share selamat menikmati